Intro Nah hari ini, bulan ini adalah dimana kita, bagaimana kita mencintai, menyukai baik suci Benar-benar kita mencintai rumah Tuhan, bagaimana kita berkata I love my church Di GMS ini, di gereja mawar syaron ini, kenapa demikian, seperti pemasmur berkata demikian Bahwa cinta akan rumahmu itu menghanguskan aku Bayangkan, sebegitunya cinta sama rumah Tuhan, itu menghanguskan hidupnya Itu berbicara mengenai apa, bukan apa yang bisa gereja berikan Bukan apa yang bisa Tuhan berikan atas hidup kita Karena sudah belum selesai, tetapi Tuhan itu sudah memberikan yang terbaik atas kehidupan kita Katakan amin Tidak berhenti, dalam setiap kehidupan kita Tuhan sudah berikan yang terbaik Sekarang menjadi bagian kita adalah, apa ya Tuhan? Dari diriku, dari hidupku Seperti pemasmur berkata, mencintai rumahmu itu menghanguskan aku Apa yang aku bisa berikan buat Tuhan? Apa yang bisa aku dedikasikan? Apa yang aku bisa persembahkan kepada Tuhan? Rangkaian dari kemarin minggu Sabtu, ibadah AOG 1 dan AOG 2 Juga hari ini kita AOG 3 Saya rindu menyampaikan bagaimana kita melayani, bagaimana kita menjadi orang-orang muda Di masa-masa muda kita yang prime time Bayangkan kekuatan kita itu maksimal atau di puncak-puncaknya ketika kita muda Waktu kita paling banyak itu ketika kita masih muda Karena nanti kalau Anda sudah ada di masuk next chapter profesional muda misalnya Itu sudah terikat dengan waktu yang harus bekerja Masih nanti kalau sudah next chapter ke family Sudah terikat dengan keluarga dan pekerjaan, pasti Dari masa-masa seperti ini, masa-masa prime time-nya kita Mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan Bukan lagi kita bertanya apa yang bisa Tuhan kasih untuk hidupku Karena sudah nyata bahwa Tuhan sudah berikan yang terbaik 2000 tahun yang lalu dia mati di kayu salib menebus dosa dan pelanggaran kita Sungguhan, kalau tidak ada Yesus yang mati di kayu salib Kita binasa, karena kita berdosa Dan bayangkan hari ini dengan segelak beradaan kita Semua karena kemurahan Tuhan Benar? Bukan karena hebat kita Sehebat-hebatnya kita, sehebat-hebatnya manusia Kemarin ketika ada pandemi corona semuanya kena dampak Benar? Orang punya uang sebanyak-banyaknya Mereka minta oksigen, mereka butuh oksigen Uang mereka tidak laku Mereka butuh Hari ini kita dikasih kesehatan Sebanyak-banyaknya Sepintar-pintarnya kita Banyak ambulan menanti atau antri untuk masuk ke rumah sakit mereka berobat Karena kesehatan itu mahal Benar gak? Bahkan gak bisa dibayar Aku punya uang boleh gak aku masuk rumah sakit Karena sudah benar-benar banyak orang yang lewat Gara-gara gak bisa dapat penanganan Benar? Kita hari ini dengan segala keberadaan kita Kesehatan, kekuatan, berkat Pakaian yang layak kita pakai Sekolah, studi, pekerjaan Apapun yang kita hari ini boleh dinikmati Boleh menikmati Itu semua karena kemurahan Tuhan Itu Tuhan yang kasih Bukan semata karena kekuatan kita Bukan semata-mata karena hebat kita Karena kepintaran kita Atau karena orang tua kita yang kaya Bukan Karena Kebenarannya Kalau sampai saat ini Kita masih ada Dengan segala keberadaan itu Karena kemurahan dan kebaikan Tuhan Dalam kehidupan kita Oleh sebab itu Ini saatnya kita berkata Bukan apa lagi yang Tuhan bisa kasih dalam hidup Percayalah Dia sudah berikan yang terbaik Dan akan terus berikan yang terbaik Atas kehidupan kita Secara menjadi bagian kita adalah Apa yang akan kita berikan kepada Tuhan Apa yang kita persembahkan kepada Tuhan Sekalipun itu Sekalipun mungkin itu Enggak yang layak Enggak yang terbaik Di mata manusia Atau di mata dunia ini Aku enggak punya apa-apa Aku enggak punya banyak harta hari ini Segala kehidupan kita Yang kita boleh nikmati ini Mari sama-sama Kita pakai untuk menyenangkan hati Tuhan Kita berkata Tuhan Aku mau berikan yang terbaik buat Engkau ya Tuhan Kalau aku masih bisa hidup Waktu-waktu ini Tuhan Kalau aku masih bisa kuliah Masih bisa sekolah Masih bisa bekerja Tuhan aku mau berikan yang terbaik buat Tuhan Amin Mari Sama seperti pemasu berkata Cinta akan rumahmu itu menghanguskan aku Artinya sudah berikan yang terbaik Dia berikan segala sesuatunya yang terbaik Apa yang bisa aku berikan ya Dia berikan yang terbaik Kita enggak cuma pengen Menjadi besar Kita enggak pengen Hanya sekedar Percayalah Berkat itu Tuhan Itu akan sediakan Dan Dia akan berikan yang terbaik Ini saatnya kita berkata Tuhan Aku berikan yang terbaik buat Engkau ya Tuhan Mari sama-sama Apa yang harus kita lakukan Menjadi bagian di dalam rumah Tuhan Menjadi bagian di dalam gerejanya Menjadi bagian di dalam rencana Tuhan Kita mengambil bagian Untuk kita mengambil bagian Untuk menyenangkan hati Tuhan Dengan cara melayani Katakan sama-sama melayani Melayani itu bukan melayani gerejanya Tapi melayani Tuhan Ini rumah Tuhan Di dalam sini ada Tuhan Karena firman Tuhan Dua tiga orang berkumpul dalam namaku Aku hadir di tengah-tengah Amin Berarti Tuhan itu ada di tempat ini Ketika kita menyembah Tuhan Ketika kita menyembah Tuhan Ketika kita menaikkan lagu Ketika kita worship Ketika kita praise Itu kita sedang menyembah Tuhan Kita sedang melayani Tuhan Ketika kita sedang melayani jemaat Ketika kita sedang berdoa Kita melayani Tuhan Mari sama-sama kita mengambil bagian Karena Tuhan menghendaki setiap kita Untuk melayani Bukan dilayani Katakan amin Jelas banget firman Tuhan berkata Aku datang ke muka bumi ini Bukan untuk dilayani Tapi untuk apa? Untuk melayani Demikian pula lah setiap kita Setiap murid-murid Tuhan Bukan untuk dilayani Tetapi untuk melayani Bukan lagi kita mengambil Meminta apa yang bisa Orang lain kasih Apa yang bisa gereja kasih Kita terus keluar masuk gereja Mendengarkan firman Ikut menyembah Tuhan Memberikan yang terbaik Ya oke Tapi gak cukup disitu Tuhan berkata Aku datang ke muka bumi ini Untuk melayani Demikian pula murid-muridku Kau ada di muka bumi ini Saling melayani Katakan amin Bukan untuk cuma dilayani Mari sama-sama kita belajar Di waktu-waktu yang Prem time hidup kita Kekuatan kita masih maksimal Belum ada yang encok ya Kecuali saya Oh gak saya gak encok Belum ada yang ngap-ngapan Kalau nyembah Tuhan Sambil lompat-lompat Jangan cuma yang di depan Yang lompat-lompat Berikan yang terbaik Kita bisa tenaga kita yang terbaik Kita bisa sorakkan Haleluya Dengan suara yang terbaik Waktu kita Anda duduk disini Walaupun mungkin di luar sana Ada sedang banyak Tugas yang menanti Anda Yang harus dikerjakan Betul Tetapi kita punya banyak Kesempatan untuk kita Melayani Amin Kita buka di Yohanes 12 Ayat yang ke-6 Ayat yang ke-26 Yohanes 12 Ayat yang ke-26 Dikatakan demikian Barang siapa melayani aku Ia harus mengikut aku Dan dimana aku berada Disitu pelayanku Akan berada Barang siapa melayani aku Ia akan dihormati Bapak Bapak Coba bayangkan Kalau kita melayani Yesus Firman Tuhan Di Matthew 18 Ayat yang ke-20 Yang tadi saya sudah Sampaikan Sebab dimana Dua atau tiga orang Berkumpul dalam Namaku Disitu aku ada Di tengah-tengah mereka Jadi kalau kita Bagaimana kita Melayani Tuhan Dimana sih kita Melayani Tuhan Ketika dua tiga orang Berkumpul dalam Namaku Tuhan hadir Bisa di dalam Connect group Bisa di dalam Rumah kita Bisa di dalam Gereja seperti ini Tuhan hadir Dan barang siapa Mau melayani aku Ia harus Mengikuti aku Dimana aku Berada Bener gak Bagaimana kita Bisa melayani Yesus Kalau misalnya Kita gak Mengikuti Yesus Dimana dia Berada Seperti Murid-muridnya Ngikut Yesus Kemana pun Dia pergi Yesus naik perahu Mereka mengikuti Yesus berjalan kaki Mereka mengikuti Yesus ke kota Nasaret Mereka mengikuti Yesus ke Kapernaun Mereka mengikuti Dimanapun Yesus berada Mereka mengikuti Karena apa Mereka mau Melayani Jadi kalau kita Berkata Aku mau melayani Tuhan Dimana Tuhan itu Di dalam Dua tiga orang Yang berkumpul Dalam nama Tuhan Tuhan hadir Disitulah kita Melayani Saya bersyukur Saya volunteer Di gereja Mawar Syaron Sejak Belasan tahun Yang lalu Sejak SMP Saya ingat Volunteer Artinya apa Tidak ada upah Di pelayanan kami Semua di tempat Ini para pelayan-pelayan Tuhan Yang tampak di panggung Maupun yang tidak tampak Yang di belakang panggung Di belakang layar Semuanya Volunteer Melayani Tuhan Berikan yang terbaik Buat Tuhan Waktu mereka Dedikasi mereka Kemampuan mereka Talenta mereka Tanpa ada sesuatu Yang diberikan Atau bersifat Apa Amplop Atau makan Atau janji-janji apa Profit-profit Apa yang diberikan Tidak Semuanya Mereka bayar harga Nanti kita akan belajar Bersama-sama Dan saya bersyukur Di tempat inilah Saya belajar Untuk melayani Tuhan Itu dengan hati Yang murni Gereja ini Tidak Gereja ini Bukan hanya Sekedar Menjadi tempat Bagi saya Untuk Saya bertumbuh Tetapi menjadi sarana Saya untuk Melayani Tuhan Karena itu Kebutuhan Kebutuhan saya Bukan kebutuhan Gereja Kitalah yang butuh Melayani Tuhan Amen Kitalah yang butuh Melayani Tuhan Bukan Tuhan Yang butuh Pelayanan kita Enggak Tapi kitalah yang butuh Pelayanan Kita yang butuh Melayani Tuhan Karena dikatakan Barang siapa ingin menjadi besar Tidak layak menjadi apa Pelayanmu Kita harus belajar Bahkan dikatakan Barang siapa melayani Tuhan Melayani aku Ia akan dihormati oleh Bapak Bayangkan Bapak yang di surga Yang punya langit dan bumi Dia menghormati kita Karena kita melayani Yesus Wow Itu adalah kesempatan Itu adalah Anugrah Itu adalah Privilege Yang luar biasa Walaupun itu kita Enggak mencari-cari Tentang hal itu Tapi kebenarannya Kalau kita melayani Yesus Kita akan mendapat Penghormatan dari Bapak Itu kebenarannya Itu firman Tuhan Yang katakan Wow Jadi pelayanan itu Bukan hanya Sekedar sesuatu Harus didorong-dorong Bukan sesuatu Yang harus ditarik-tarik Bukan sesuatu Yang harus Menyusahkan Hidup kita Bukan Tetapi melihat Ini adalah kesempatan Untuk kita mendapat Penghormatan Daripada Bapak Amin Bayangkan Bapak Menghormati kita Angkat topi Atas pelayanan kita Para volunteer Tidak cuma di ibadah Volunteer di ibadah Para pelayan-pelayan Tuhan Di connect group Yang disana Dua-tiga orang Berkumpul Sepakat Kadang melayani Hanya cuma Membawa air putih Mungkin air mineral Bawa snack Atau mungkin Bawain game Atau bahkan Enggak di dalam acaranya Jemput-jemput orang Tapi itu pelayanan Dan Tuhan itu Angkat topi Menghormati Wow Jangan pernah Anggap remeh Pelayanan kita Amin Buat teman-teman Yang belum melayani Mari sama-sama Bulatkan Setiap hati kita Kita akan belajar nanti Kita membutuhkan Pelayanan ini Amin Bagaimana Dikatakan bahwa Barang siapa melayani Ia harus mengikut aku Kita akan belajar hari ini Bagaimana kita Mengikut Yesus Karena bagaimana Kita melayani Kalau kita tidak Mengikuti Yesus Ada beberapa hal Yang Tuhan Memberikan kepada kita Bagaimana cara Kita mengikuti Yesus Kita buka di Lukas 9 Ayat 23 sampai 27 Lukas 9 Ayat 23 sampai 27 Katanya kepada mereka semua Setiap orang yang Mau mengikut aku Ia harus apa Menyangkal diri Memikul salim Setiap hari Dan mengikut aku Dikatakan Karena barang siapa Mau menyelamatkan nyawanya Ia akan kehilangan nyawanya Setiap barang siapa Kehilangan nyawanya Karena aku Ia akan menyelamatkannya Apa gunanya Seorang memperoleh Seluruh dunia Tetapi ia membinasakan Atau merugikan dirinya sendiri Sebab barang siapa Malu karena aku Karena perkataanku Anak manusia Anak manusianya besar Artinya Yesus Juga akan malu Karena orang itu Apabila ia datang Kelak Yesus nanti suatu saat Nanti akan datang Kelak Waktunya Dia menjemput setiap kita Dalam kemuliaannya Dan kemuliaan Bapak Dan malekat-malekat kudus Aku berkata Kepadamu Sesungguhnya Di antara orang yang hadir disini Ada yang tidak akan mati Sebelum mereka melihat Kerajaan Allah Disini dikatakan Barang siapa Mau mengikut aku Ia harus menyangkal diri Yang pertama Yang kedua Memikul salib Dan memikul salib Setiap hari Dan mengikut aku Kita akan belajar Bersama-sama Yang pertama Mengenai Menyangkal diri Apa artinya menyangkal diri Menyangkal diri Atau meletakkan Keinginan pribadi kita Menyangkal Keinginan pribadi kita Banyak hal Yang kita inginkan Banyak hal Yang kita mau Lakukan Kalau itu bukan Kehendak Tuhan Banyak hal Yang kita mau Kita doakan Kalau itu bukan Kehendak Tuhan Hati-hati Jangan-jangan Kita terjebak Di dalam sesuatu Kehidupan Kekristenan Yang keliru Hari ini kita belajar Bagaimana menyangkal diri Dari satu tokoh Bukan satu tokoh Yang kita patut contoh Tetapi ini ditulis Untuk setiap kita belajar Bagaimana menyangkal diri Dari orang muda Yang kaya Di Matthew 19 Ayat yang ke-16 Matthew 19 Ayat yang ke-16 Sampai ayat yang ke-22 Saya bacakan Matthew 19 Ayat 16 Ada seorang datang Kepada Yesus Dan berkata Guru Perbuatan baik Apakah yang harus Kuperbuat Untuk memperoleh Hidup yang kekal Jawab Yesus Apakah sebabnya Engkau bertanya Kepadaku tentang Apa yang baik Hanya satu yang baik Tetapi jika Engkau ingin Masuk ke dalam hidup Turutilah segala Perintahku Kata Orang itu Kepadanya Perintah yang mana Kata Yesus Jangan membunuh Jangan bersinah Jangan mencuri Jangan mengucapkan Saksi dusta Hormati ayah Dan ibumu Dan kasih sesamamu Manusia Seperti dirimu sendiri Bayangkan komplet Bahkan kita aja Mungkin ada yang Ada salah satu Di bagiannya Benar gak Kadang-kadang kita mungkin Keceplosan Bersaksi dusta Atau kadang kita Engkau menghormati Orang tua kita Kadang-kadang kita Melawan mereka Ada mungkin Kita enggak Sekomplet ini Katakan Kata orang muda itu Kepadanya Semuanya itu Telah kuturuti Apalagi yang Masih kurang Bayangkan Orang ini Sudah lakukan Semuanya Sepuluh perintah Tuhan itu Sudah lakukan Dia sudah Mengasihi Manusia Sama manusia Dia tidak ada Benci Tidak ada dengki Tidak ada permusuhan Tidak ada Pertengkaran Bayangkan Orang ini Luar biasa Kata orang muda Ini kepadanya Semuanya telah Kuturuti Apalagi yang masih kurang Kata Yesus Jual semua Terus kamu ikut aku ya Jadi murid Yesus Dikatakan Ketika orang muda itu Mendengar perkataan itu Pergilah ia dengan sedih Sebab Banyak Hartanya Menyangkal diri itu Adalah bukan Apa yang menjadi Kehendakku Tapi apa yang menjadi Kehendak Tuhan Apa yang Tuhan Hendak kita Mau lepaskan Itu apa Bukan kehendakku Bayangkan orang muda ini Semua sudah Aku lakukan Tuhan Tuhan berkendak Oke Jual barang Semua harta Bendamu Dan ikut aku Dia berpalik Dan dia Mengurungkan niatnya Untuk mengikut Yesus Karena apa Karena hartanya banyak Hatinya ada Di dalam Hartanya Bayangkan Dia sempurna Hampir-hampir Sempurna Ya gak ada orang Yang sempurna ya Tapi dia Hampir-hampir Sempurna Semua yang baik Sudah dia lakukan Tetapi ternyata Tuhan melihat Ada sesuatu Di dalam hatinya Lebih daripada Tuhan Yaitu adalah Hartanya Ketika dia berkata Kalau mau ikut aku Lepaskan harta itu Ikut aku Hati-hati Apa yang kita pegang Erat-erat Yang melebihi Tuhan Bahkan anak muda Enggak ada disini Jangan ada disini Kita meninggalkan Tuhan Hanya-hanya Hanya karena Pasangan hidup Kita meninggalkan Tuhan Dulu semangat Antusias Getol Ikut Tuhan Karena statusnya Masih single Available Gitu ya High quality Jomlo Wah semangat Antusias Pelayanan Oke kak Ini ada Jam 11 malam Ada kedukaan Baik kami berangkat Gitu ya Dimana Gitu ya Ada pemakaman Kami siap Karena masih Single available High quality kan Mau puasa 40 hari Siap Tak tambah lagi 20 hari Biar 60 hari Katanya Mau doa 24 jam Aku kasih 26 jam Boleh Gitu ya Semangat Tetapi ketika ada Sesuatu yang Berbeda Ada Pribadi yang lain Yang Berjalannya Wah Tatapan matanya Itu loh Membuat hatiku Luluh Pecah-pecah Berantah-berantah Kemana-mana Mulai Ada panggilan Eh Bisa bantuin Bikin CK Bikin CK gak Aduh Kelihatan Aku Ada jabok Di jam itu Pada sudah jelas-jelas Ada Ada jam CK Yang tetap Di sana Mulai ada Banyak alasan Mulai berubah Mulai hatinya Mulai dari dulu Awalnya Tuhan Menjadi satu seseorang Yang lain Bukan Bukan berarti Salah Kita mencintai Seseorang Suka sama Seseorang Asal dia Lawan jenis Oke Asal dia Takut akan Tuhan Oke ACC Asal keluarganya Setuju Boleh Jangan Apa namanya Backstreet Gak boleh Kita tidak mengajarkan Hal itu Sebelum Perpacaran Itu tanya Bukan Bukan hanya Sekedar Nanti Kalau sudah serius Kami mau nikah Atau kami mau Lamaran baru ngomong Jangan Sebelum Sebelum terjadi Segala sesuatunya Tanya dulu Kepada orang tua Kalau gak jadi Gimana kak Gak apa-apa It's oke Tapi tanya dulu Tanya Mah Aku mau deketin nih Nih fotonya Tunjukin Orangnya gimana Jangan cuma katakan Baik Tapi juga Tambahkan Takut akan Tuhan Dia setia Mah Gitu ya Bukan setiap Tikungan ada Tetapi Benar-benar Setia Hanya Karena banyak Hal terjadi Di sana Orang tua Banyak pertimbangannya Betul Anda sekolah Anda makan Dibesarkan Kan dari mereka Dari orang tua Benar gak Jadi mereka punya Harapan yang tinggi Atas hidup kita Oleh sebab itu Jangan anggap Premet tentang hal ini Nah Bukan berarti Gak boleh Tetapi gak boleh Lebih daripada Tuhan Posisinya Setuju Gak boleh Lebih daripada Tuhan Orang muda Yang kayak ini Hartanya Lebih daripada Tuhan Ketika Tuhan Berkata Tinggalkan itu Ikut aku Karena Lebih daripada Tuhan Dia gak sanggup Akhirnya Dia gak bisa Ngikut Tuhan Kalau misalnya Ada pemimpin Rohani Kau datang Kepada pemimpin Rohani Aku mau Jadian sama Seseorang Yang dia gak Seiman Gak satu Kepercayaan Kepercayaan Yang lain Gitu ya Kamu percaya Suka sama dia Dia gak percaya Aja gitu Atau beda Gak boleh Misalnya Gak sesuai Dengan firman Tuhan Gak usah Gak usah Mikir jauh Gak usah Mikir lama Lama Gak usah Berkata Kompromi Karena Pemimpin Mungkin punya Pemikiran yang lain Walaupun gak Sempurna Amin Kita belum Dewasa Cukup dewasa Mengatur Waktu Mengatur Kehidupan Kita Ditambahkan Dengan pasangan Hidup Belum Cukup tanggung jawabnya Kalau melebihi Tuhan itu Hati-hati Oleh sebab itu Artinya Menyangkal diri Adalah apa Bukan kehendakku Ya Tuhan Meletakkan Keinginan Pribadi kita Meletakkan Sesuatu Yang Kita suka Yang kita cinta Yang kita miliki Di bawah Prioritas utama kita Yaitu Yesus Amen Itu artinya Menyangkal diri Bukan kehendakku Lagi ya Tuhan Tetapi kehendakmu Aku sih Pengennya Begini ya Tuhan Tapi biarkan Kehendakmu Yang jadi Itu artinya Menyangkal diri Aku sih pengennya Kalau ada orang Yang menyakiti Aku bales Ih gemes Aku Tuhan Pengen tak bales Tapi menyangkal diri Kehendak Tuhan Aku harus belajar Untuk mengampuni ya Baik Belajar untuk Berdoa Memberkati ya Baik Walaupun itu Tidak mudah Artinya Menyangkal diri Demikian Mau semuanya Bagaimana kita Mau menerah Keinginan kita Kehendak kita Di bawah Apa yang menjadi Kehendaknya Tuhan Bagaimana kita Melayani Tuhan Yang pertama Mengikut Tuhan Dengan cara apa Menyangkal diri Katakan kanan kirinya Menyangkal diri Amin Yang kedua Dikatakan demikian Setelah menyangkal diri Mengikut aku Dia menyangkal diri Yang berikutnya apa Memikul salibnya Wah Memikul salib itu Enggak mudah ya Salib itu artinya apa Salib itu adalah Kita tahu Dulu bentuk hukuman Ketika bangsa romawi Benar ya Yesus itu disalib Pakai hukuman Dengan cara disalib Arti kata Bagaimana kita Harus memikul salib Itu adalah Ada sesuatu Ada pengorbanan Ada bayar harga Waktu itu Yesus Dihukum Disalib Itu karena apa Membayar dosa Dan pelanggaran kita Harganya itu Dengan cara disalib Bagaimana kita Memikul salib Setiap hari Itu karena apa Artinya apa Kita Membayar harga Mengalami Memberikan yang terbaik Berkorban Setiap hari Harus ada harga Yang kita bayar Memang betul Enggak mudah Ketika kita melayani Mengikut Yesus itu Enggak mudah Siapa bilang Mengikut Yesus itu mudah Enggak Bagaimana harga Yang harus dibayar Dua belas Murid Yesus Hampir Hampir kebanyakan mereka Iman mereka Mereka Iman mereka Mereka Pertahankan itu Dengan darah Banyak yang membayar Harganya itu Dengan mati Martir Artinya Mereka Mengalami Kematian Dengan siksaan Dan itu Tidak mudah Iman mereka 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 Pertahankan Demikian Bahkan Tidak cuma Mempertahankan Iman Mereka Mengerjakan Mengabarkan Keselamatan itu Dengan sadar Bahwa resikonya Mereka tahu Bahwa mereka Akan mengalami Penyiksaan Mengalami Penganiayaan Enggak banyak Tetapi Berdampak Luar biasa Ribuan orang Yang dikasih makan Sama Yesus Itu kan banyak Mengalami musisat Mengalami kesembuhan Itu banyak Yang diselamatkan Yang dibebaskan Itu banyak Tetapi mari Sama-sama Kita belajar Ada Hanya murid-murid Yang mau Membayar Harganya Ada satu Pribadi Wanita ini Karena dia Diselamatkan Dia dipulihkan Oleh Yesus Dia membayar Harganya Setiap kita Dimerdekakan Kita dipulihkan Oleh Yesus Kita tidak Serta-merta Bisa menyelamatkan Diri kita sendiri Kita buka Matius 26 Ayat yang ke-6 Sampai yang ke-13 Dikatakan demikian Ketika Yesus Berada di Betania Di rumah Simon Si Kusta Datang seorang Perempuan Kepadanya Membawa Sebuah buli Buli Pualam Berisi minyak Wangi Yang mahal Ini benar-benar Mahal Makanya banyak orang Nanti protes Melakukannya Minyak ini dicurahkan Ke atas kepala Yesus Yang sedang Duduk makan Melihat itu Murid-murid Gusad Dan berkata Untuk apa Pemborosan ini Sebab minyak itu Dapat dijual Dengan mahal Dan uangnya Dapat diberikan Kepada orang-orang Miskin Tetapi Yesus Mengetahui pikiran mereka Lalu berkata Mengapa kamu Menyusahkan Perempuan ini Sebab ia telah Melakukan suatu Perbuatan yang Baik kepadaku Karena orang-orang Miskin selalu Ada padamu Tetapi aku Tidak akan Selalu bersama-sama Kamu Sebab dengan Mencurahkan Minyak itu Ketubuhku Yang membuat Suatu perjanjian Untuk pengumpuranku Aku berkata Kepadamu Sesungguhnya Dimana saja Injil Diberitakan Di seluruh dunia Apa yang dilakukan Ini Akan disebut juga Untuk mengingat dia Bayangkan Ada satu perempuan Ya Injil yang lain Mengatakan Mungkin itu Maria Magdalena Bahkan Ahli-ahli Menafsirkan Harga minyak Yang dituang Oleh perempuan ini Itu seharga Karena mahal Sangat mahal Betul memang Oleh sebab itu Murid-murid Yesus Kan ada yang protes Ngapain Pemborosan ini Karena kemungkinan itu Harganya itu Sebesar Upah satu tahun Untuk membeli minyak itu Dulu mereka menyimpannya Harta mereka itu Dengan menyimpannya Dengan Minyak Minyak wangi Dan itu yang terjadi Dilakukan Ada seorang yang Mau membayar Harganya Mengasihi Tuhan Melayani Tuhan Mengurapi Kepala Tuhan Dengan minyak Wanita ini Membayar harganya Banyak orang Yang mencibir Ngapain Boros-boros Apa yang dia lakukan Itu buat apa Oh ya Yesus Yang gak perlu-perlu Amat Mungkin ketika kita Melayani Tuhan Ketika kita Sungguh-sungguh Mengikut Tuhan Ngapain Boros-boros Ke gereja Ngapain Sungguh-sungguh Ke gereja Ngapain harus Pergi ke gereja Ke rumah Tuhan Untuk ibadah Onsite Online aja Lo lebih ngirit Di kos-kosan aja Gak kehujanan Gak kepanasan Gak butuh effort Yang bagaimana Lihat Yesus berkata Ketika banyak orang Protes Orang miskin tuh Ada kapan aja Dimana aja Tapi aku Gak selalu ada Betul Yesus Gak selalu ada Ketika ada Kesempatan Ambil kesempatan itu Untuk melayani Yesus Kesempatan itu Tidak selalu ada Anak muda Kesempatan itu Tidak selalu ada Untuk kita melayani Untuk kita mengasih Untuk memberikan yang terbaik Benar Yesus Setelah itu Gak lama setelah itu Dia dikayu salib Dan mati Bangkit Dan naik ke surga Tapi Yesus Lihat wanita ini Mengambil kesempatan Yang tepat Selama masih ada Kesempatan Untuk kita melayani Ambil kesempatan itu Untuk memberikan yang terbaik Dalam bentuk apapun Dalam bentuk apapun Mengasih sesama Melayani di rumah Tuhan Di dalam connect group Memberikan yang terbaik Selama masih ada Kesempatan Wanita ini melihat Ada kesempatannya ini Ini gak mudah loh Untuk mengurapi Yesus Dengan minyak itu Gak mudah Karena Yesus itu Dimana dia berada Pasti banyak orang Yang berkurung Benar ya Waktu itu Dimanapun dia berada Banyak orang yang berkurung Dan diutamakan Biasanya laki-laki Yang mendekat kepada Yesus Perempuan itu Dulu itu Tidak dihitung Menjadi orang-orang Yang penting Oleh sebab itu Yesus memberi 5 ribu orang makan Gitu ya Itu Perempuan dan Anak-anaknya gak dihitung Lebih banyak lagi Pasti Karena wanita itu Gak penting Bagi Di Dunia Perabadan dulu Gak penting Tetapi Walaupun dia merasa Aku gak penting Aku gak dianggap penting Tapi dia berikan Yang terbaik Dia berikan yang terbaik Army of God Visi kita adalah Building churches In our youth Membangun gereja Membangun rumah Tuhan Di masa muda kita Bukan ketika kita Nanti sudah tua Kita akan menyesal Iya ya Aku belum lakukan Apa-apa Dengan Buat Tuhan Saya senang sekali Kita pindah di tempat ini Belum lama Belum sampai setahun Tapi ada orang-orang Orang-orang muda Yang hatinya Mengasihi rumah Tuhan Dan waktu itu Pembangunan gereja ini Kurang lebih sekitar Satu setengah Sampai dua bulan Renovasi semuanya Dari yang kosongan Ada orang-orang muda Yang ikut bersih-bersih Debu Bongkahan-bongkahan Apa itu Bangunan Besi dari lantai Paling bawah Diangkat ke lantai ini Banyak Orang yang berdedikasi Yang mengasihi Yang mencintai rumah Tuhan Itu debu-debu Sudah Ya ampun dulu Tempat ini Belum sebagus ini Gelap kulitnya Belum ada sesuatu yang bagus Belum ada sesuatu Lampu aja gak ada dulu Tapi ada orang-orang Ada orang-orang muda Yang mencintai Yang mengambil bahagian Itu adalah kesempatan Saya berkata Ini adalah kesempatannya Jadi ayo sama-sama Ada yang Kalau kita naikkan besi itu Pulang jam 12 gitu ya Jam 1 Ada yang jam 2 gitu Membersih-bersih Sebelum selesai Ada orang-orang yang bersihkan Segala sesuatunya Wow Ayo Selama masih ada kesempatan Diberi kesempatan Untuk melayani Jangan pernah menolak Pelayanan Amen Karena Tuhan itu ada disana Seperti wanita ini Ada kesempatan Yesus ada Walaupun aku harus Bayar harga Aku harus bayar harga loh dia Sampai semua orang Mencibir dia Ngapain kamu tuh Total Begitu totalitas Sama Tuhan Ngapain Ngapain sih kamu Ke gereja terus Hari Jumat CG Eh hari Kamis Ada apa namanya Latihan Jumat CG Sabtu ibadah Minggu nanti pelayanan Atau ibadah Ngapain Ke gereja terus Apa gak sayang Apa gak boros Waktumu tuh loh Kamu gak care Nanti kamu gak keren Gak kece Gak gaul Kalau gaul itu Nongkrong tuh Malam minggu Ngopi-ngopi Gitu ya Aduk ke tempat-tempat Yang baru Kita coba tempat-tempat Yang baru Bukan gak ada yang salah Dengan hal itu Tapi ketika ada suara-suara Ada bisikan-bisikan Ada mungkin Cipiran-cipiran orang Alah Gak usah terlalu lah Itu seperti Orang-orang di sekitar Ketika wanita Ini mencurahkan minyak Ke kepala Yesus Kamu pemborosan Tapi kita tahu Apa yang dilakukan Yesus berkata Dimana Injil disampaikan Dimana Injil diberitakan Perbuatan wanita ini Akan terus diingat Benar Bapak angkat topi Menghormati orang Yang melayani Yesus Bukan Sekalipun gak ada yang tahu Kita melayani Tuhan Di tempat ini Tapi Tuhan angkat topi Bapak angkat topi Menghormati Itu bukan kita yang ngomong Itu bukan orang lain Yang ngomong Tapi Yesus yang ngomong Yang kedua Bagaimana kita Memikul saling Yuk kita mau bayar harganya Amen Mau sama-sama Kita mau bayar harganya Mengikuti Yesus Yesus sudah memikul salib Untuk kita Kita memikul salib Kita mau bayar harga Untuk mengikuti Yesus Untuk melayani Tuhan Gak usah itu Ngitungan sama Tuhan Bukan berarti kita Gak berhikmat Bukan berarti kita Gak bijaksana No Tapi Yesus sudah berikan Yang terbaik Sekali lagi Bukan apalagi yang Tuhan Bisa lakukan untuk aku Tetapi aku mau berikan Yang terbaik buat Tuhan Seperti wanita ini Aku punya minyak Bayangkan Upah kerja satu tahun Dia lah Berikan Mungkin untuk Mengurapi Yesus Luar biasa orang ini Amen Kita lihat lagi Yang ketiga dikatakan Diulang kata-kata demikian Barang siapa melayani aku Ia harus mengikut aku Dimana aku berada Disitu pelayanku berada Barang siapa Melayani aku Ia akan dihormati Nah disitu dikatakan Kita harus bersama-sama Untuk menyadari Bahwa Tuhan itu Mau untuk setiap kita Melayani Tuhan Di lukas yang ke Sembilan tadi Dikatakan Selain mengikut Menyangkal Mengikut aku Menyangkal diriku berikutnya Memikul salib Setiap hari Dan Sekali lagi diingat Mengikut aku Di depannya ada kata-kata Mengikut aku Di endingnya dikata-kata Mengikut aku Artinya mengikut aku Diulangi lagi itu apa Saya menafsirkan Ini adalah seperti Kepulatan tekat Kesungguhan hati Jadi kalau kita Melayani Tuhan itu Dengan sungguh Dengan sungguh-sungguh Enggak setengah-setengah Kalau kita mau ngikut Tuhan Kalau kita mau Mengasihi Tuhan Anak muda Jangan setengah-setengah Ngikut Tuhan itu Dengan sungguh-sungguh Dengan segenap hati kita Dengan segenap jiwa Dan segenap kekuatan kita Kita buka Di Lukas Yang ke-9 Ayat yang ke-57 Lukas yang ke-9 Ayat yang ke-57 Sampai ayat yang ke-62 Ketika Yesus Dan murid-muridnya Melanjutkan perjalanan mereka Berkatalah seorang Di tengah jalan kepada Yesus Aku akan mengikuti engkau Kemana saja engkau Pergi bayangkan orang ini Ini bukan Bukan Murid-murid Yesus ya Ada seseorang yang di luar itu Ketika mereka berjalan Mereka bertanya Aku akan mengikuti engkau Kemana saja engkau pergi Yesus berkata kepadanya Serigala mempunyai liang Burung mempunyai sarang Tetapi anak muda Anak manusia Maaf Tidak mempunyai tempat Untuk meletakkan kepalanya Lalu ia berkata Lalu ia berkata kepada seorang lain Ikutlah aku Tetapi orang itu berkata Izinkan aku pergi Dahulu menguburkan bapaku Tetapi Yesus berkata kepadanya Biarlah orang mati Menguburkan orang mati Tetapi engkau Pergilah dan beritakanlah Kerajaan Allah Dimana-mana Dan seorang lain berkata Aku akan mengikuti engkau Tuhan Tetapi izinkanlah aku Pamitan dahulu Dengan keluarga ku Tetapi Yesus berkata Setiap orang yang siap Untuk membaca Tetapi menoleh ke belakang Tidak layak Untuk kerajaan Allah Banyak alasan Benar ya Mengikut Tuhan aja Banyak alasan Aku menguburkan dulu Ayahku Disitu juga Dikatakan Aku akan mengikuti engkau Tetapi aku pamitan dulu ya Sama keluarga ku Banyak alasan Kalau kita mau melayani Tuhan Dengan sungguh-sungguh Kalau kita mau cari alasan Itu banyak banget Untuk kita tidak mengasihi Untuk kita itu mikir-mikir Untuk kita ini Melayani Tuhan Dengan yang terbaik Benar gak Banyak alasan Sekolahku Kuliahku Keluarga ku Apalagi Pekerjaanku Banyak Yang bisa jadikan alasan Excuse untuk kita Untuk kita tidak sungguh-sungguh Atau untuk kita tidak sepenuh hati Untuk kita setengah-setengah itu banyak Tuhan tahu kok Aku ini sedang bergumul Dengan studiku Tuhan Aku izin dulu ya Tidak melayani Tuhan Atau mungkin Tidak ada surat izin Tidak melayani Tuhan gitu ya Tidak ada Aku nanti melayani Tuhan Aku punya banyak waktu Sekarang aku sibuk banget Kita lihat Tuhan berkata Bahkan disini dikatakan Setiap orang yang siap untuk membajak Tetapi menoleh ke belakang Tidak layak untuk kerajaan surga Terus saja lihat ke belakang Lihat saja keadaan Masa lalu Banyak alasannya Disini dikatakan hal mengikut Yesus Perikopnya Kalau kalian membaca Kalau kita banyak alasan Percayalah Akan timbul Alasan demi alasan Tetapi kalau kita Mau bersungguh hati Kita bulatkan tekat Kita mau Sungguh-sungguh Aku mau melayani Aku mau berikan yang terbaik Buat Tuhan Aku berikan yang terbaik Buat Tuhan Apa Karena apa sih Kita melayani Karena kita tuh Mengasihi Tuhan Amen Kita itu melayani Karena kita mengasihi Tuhan Melayani itu Bukan Kalau kita berkata Aku mengasihi Engkau Yesus Tau lagu itu Dengan segenap Hatiku Aku mengasihi Engkau Yesus Dengan Segenap Jiwaku Kalau kita berkata Kita mengasihi Artinya kita mau Melayani Tuhan Kita mau berikan yang terbaik Kita mau berikan kepada Tuhan Dari hidup kita Bukan kita berkata Apa yang Tuhan bisa berikan Kepada kita Ya kalau Kalau pernah jatuh cinta Atau ada orang yang kita kasih Percayalah Engkau akan berusaha Berikan yang terbaik Buat orang itu Bener gak Percayalah Itu gak usah diajarin Itu natural Alami Terjadi Gitu ya Kalau kita makan bakso Keingatan si doi Aduh Aku bungkusin Ah buat si doi Gitu ya Bungkus satu bang Ya Antarkan Kalau bakso nya enak Pasti dia Keingatan dan mau berikan yang terbaik Tapi kalau gak enak Gak enak bakso nya Gak enak gitu ya Wah gak enak Cocok ini kasih ini Karena gak enak Kan gak mungkin Bener gak Memang dia pantas sih Dapet yang gak enak Yang gak enak ini Gak mungkin Tapi kalau kita makan sesuatu Enak Kita mengasihi seseorang Pernah gak orang tua kalian Telepon kalian Dan bilang Eh mama Masa ini Keingatan kamu Pernah gitu Pasti sering ya Karena apa Karena mengasihi Sebenernya pengen Memberikan yang terbaik Pengen mengelayani Demikian Kalau kita berkata Aku mengasihi Tuhan Berarti kita mau Melayani Tuhan Memberikan yang terbaik Buat Tuhan Mari sama-sama Kita hari ini belajar Yuk Yang Buat teman-teman Army of God Yang sudah melayani Cek kembali hatinya Apakah kau melayani Bukan hanya segera rutinitas Atau di jadwal Bukan Tapi kondisi hatimu Apakah kau melayani Sungguh-sungguh Karena Yang terbaik Dan kau mengasihi Tuhan Memberikan yang terbaik Buat Tuhan Buat yang belum melayani Hari ini adalah hari Terbuka servolution Apa itu servolution Kesempatan untuk melayani Kesempatan untuk melayani Semua departemen Membuka kesempatan Untuk melayani Dengan syarat-syaratnya Pasti dengan LDP tertentu Apa itu leadership Apa Ya development ya Ada kelas-kelas yang diikuti Yang belum melayani Gak usah mikir panjang Seperti wanita Gak usah mikir panjang Ada kesempatannya Aku masuk Aku pecahkan minyak ini Ke kepala Yesus Dan aku mengurah minyak Gak usah pikir panjang Kalau belum Belum bisa termasuk syaratnya Ikutin Prosesnya Ikutin prosesnya Bilang sama CGL-nya Aku mau melayani Hatiku mau melayani Apa yang harus aku lakukan Mulai nanti CGL akan menuntun Bagaimana kita sampai Di proses itu Bahkan kita bisa mulai dari Melayani di connect group Gak apa-apa Aku jemput orang aja Melayani Gak apa-apa Aku bawa air mineral aja ya Gak apa-apa Aku persiapkan Apa namanya Tempatnya ya Gak apa-apa Apapun itu Kalau ada kesempatannya Kita mau ngambil bagian Di dalam itu Karena apa Itu kita yang membutuhkan Bukan Tuhan yang membutuhkan Bahkan bukan orang lain Bagaimana siapa melayani Yesus Dia akan dipermuliakan Dihormati oleh Bapak Amen Wow Saya rindu Army of God Yuk Building churches in our youth Bukan untuk gereja ini Tetapi kita tahu Kita butuh tempat Kita butuh kesempatan Untuk melayani Di tempat inilah kita Mendapatkannya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati